Bapak beras, Bapak beras, jangan sentuh saya, 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 jangan sentuh saya. Anggota DPRD Medan, Edi Saputra nyaris baku-pukul dengan seorang pengacara di Jalan Rawat Cangkuk 3, Medan Denai pada 27 April 2023. Kejadian berawal karena Edi Saputra menunggak pembayaran uang sewa kepada pemilik rumah Endang Dwi Artati per 1 Februari 2023. Pengacara Endang, Angga Ramadana lalu mendatangi rumah sewa dan meminta politisi PAN tersebut meninggalkan rumah. Angga menyebutkan jika kliennya sudah melayangkan dua surat somasi namun tak pernah digubris oleh Edi Saputra. Pantauan wartawan Tribun Medan di lokasi, Edi Saputra dan Angga nyaris baku-pukul. Keduanya bersih tegang dengan nada tinggi hingga menjadi tontonan warga sekitar. Babin Kamtip Mas dari Polsek Medan Area mendatangi lokasi dan meminta kedua pihak menyelesaikan permasalahan di Polrestabes Medan. Di wawancarai terpisah, Edi Saputra membantat tidak mau membayar uang kontrakan rumah tersebut dan mengaku sudah membayar panjar 10 juta rupiah. Ia berdalih jika selama ini berurusan dengan Pak Hari bukan kepada Endang Dwi Artati dengan sisa uang 15 juta rupiah. Edi Saputra juga beranggapan jika sewa rumah seharusnya jatuh tempoh pada Agustus 2023 bukan Februari 2023. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Bapak ES ini, Bapak ES beliau menyewa rumah kita 3 tahun yang lalu seperti itu. Nah tanggal 1 Februari itu sudah berakhir seperti itu. Jadi saya 3 bulan sebelumnya sudah kasih tahu untuk tidak melanjutkan sewa-menyewa lagi. Namanya siapa? Angga. Jadi beliau tetap ingin menyewa gitu. Akhirnya kalau memang mau menyewa, kita minta bayar panjar gitu. Akhirnya Bapak ini membayar panjarnya itu tanggal 8, bulan Februari. Sementara habis masanya itu 1 Februari seperti itu. Kemudian saya bertanya kapan sisanya. Ditanya kapan sisanya, beliau ini langsung panik, namuk gitu kan. Ya sudah menurut saya berurusan dengan beliau ini, saya tidak mau lagi gitu, takut saya. Jadi saya minta stop, tidak lagi melanjutkan sewa-menyewa di rumah saya. Beliau sudah ada memang men-transfer, tapi itu akan kita kembalikan dan saya meminta nomor rekening beliau seperti itu. Dikurangi masa beliau tinggal di sini. Sudah berapa kali selamat sih, Bapak? Dua kali selamat. Dua kali selamat, ya. Kau boleh tahu, Buk, inisial dari anggota DPRD ini apa, Buk? ES. ES, dari Praksi? Praksi Pan. Praksi Pan, ya. Ini sumasi, Bang. Oh iya. Boleh tunjukin, Bang? Gini, ya. Yang ini, ya. Ada dua ya, Bang, berarti? Ada dua, sumasi. Dua kali teringat, Bang. Emang ada yang mau ditambahin? Cukup, itu aja. Itu aja. Karena sudah melalui dua tahap sumasi ini, saya cukup, saya rasa cukup untuk ngasih peringatan ke Bion. Ibu, ada yang mau ditambahin? Masih, deh. Sudah, saya hanya minta, bisa kena. Masih, mari. Matikan, matikan. Gue nggak usah pakai gitu-gitu. Sih, deh. Mata, matikan. Masih, deh. Masih, deh. Masih, deh. Masih, deh.